Nomor 50 Study sentences below for number 50 Pelajari kalimat di bawah ini untuk nomor 50 Jadi disini ada teks bagian ke satu Artinya adalah Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon Atau C hidrogen H dan oksigen O Biasanya dengan rasio atom hidrogen oksigen 2 banding 1 Seperti dalam air Dan dengan demikian dengan rumus empiris CMH2O Dimana M mungkin berbeda dari N Rumus ini berlaku untuk monosakarida Beberapa pengecualian ada Misalnya deoksiribosa Komponen gula DNA Memiliki rumus empiris C5H10O4 Karbohidrat secara teknis Hidrat karbon Secara struktural lebih akurat untuk melihatnya sebagai aldosa dan ketosa Pertanyaannya adalah The most appropriate sentence to complete the paragraph is Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Jadi jika ada soal yang melengkapi paragraf Maka bacalah terlebih dahulu Kemudian pilih jawaban Yang sekiranya merupakan penjelasan lebih lanjut dari kalimat sebelumnya Jadi jawabannya adalah yang A Yaitu Meskipun tata nama ilmiah karbohidrat kompleks Nama monosakarida dan disakarida Sangat sering diakhiri dengan akhiran ose Seperti pada monosakarida Fructosa, gula buah, dan glukosa atau gula pati Dan disakarida sukrosa, gula tebu atau bit Serta laktosa atau gula susu Jadi jawabannya adalah yang A Nomor 51 Study the sentences below for number 51 Pelajari kalimat di bawah ini untuk nomor 51 Disini ada teks bagian kedua Artinya adalah Karbohidrat melakukan banyak peran dalam organisme hidup Polisakarida berfungsi untuk energi Misalnya pati dan glikogen Dan sebagai komponen struktural Misalnya selulosa pada tumbuhan Dan kitin pada atropoda 5 koenzim komponen penting Misalnya ATP, FAD, dan NAD Dan tulang punggung molekul genetik yang dikenal sebagai RNA Deoxiribosa terkait adalah komponen DNA Pertanyaannya adalah The best sentence to complete the paragraph is Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Jawabannya adalah yang E Yaitu pati adalah polisakarida Ini berlimpah dalam sereal Seperti gandum, jagung, beras, dan kentang Serta makanan olahan berdasarkan tepung Seperti roti, pizza, atau pasta Jadi jawabannya adalah yang E Selanjutnya ada pertanyaan untuk soal nomor 52 dan 53 Yaitu menyusun teks acak Nah untuk soal nomor 52 ini Jawabannya adalah yang D Yaitu B, D, C, E, A Nah jadi istana adalah tempat tinggal agung Terutama tempat tinggal kerajaan Atau rumah kepala negara Atau pejabat tinggi lainnya Seperti uskup atau uskup agung Kata ini berasal dari bahasa latin palatium Untuk palatin hill di Roma yang menampung kediaman imperial Kebanyakan bahasa Eropa memiliki versi istilah palais, palazzo, palas, dan lain-lain Dan banyak yang menggunakannya untuk bangunan yang lebih luas daripada bahasa Inggris Di banyak bagian Eropa istilah yang setara juga diterapkan pada rumah-rumah pribadi besar di kota-kota Terutama aristokrasi seringkali istilah untuk rumah pedesaan besar berbeda Banyak istana bersejarah sekarang digunakan untuk keperluan lain Seperti parlemen, museum, hotel, atau gedung perkantoran Jadi jawabannya adalah yang D Nomor 53 disini ada teks acak yang kedua Untuk nomor 53 ini jawabannya adalah yang A Yaitu B, A, C, E, D Atau terjemahannya adalah Istana yang berarti pemerintah dapat dikenali dalam kata-kata Paulus Sang Diaken Yang menulis 790 Masehi dan menggambarkan peristiwa tahun 660-an Ketika Grimual berangkat ke Beneventum, dia mempercayakan istananya kepada lupus Pada saat yang sama, Charles Magnes secara sadar menghidupkan kembali ekspresi Romawi di istananya di Achen Yang hanya tersisa kapalnya Pada abad ke-9, istana menunjukkan perumahan pemerintah juga Dan Charles Magnes yang terus berpergian membangun 14 Pada awal abad pertengahan, palas biasanya merupakan bagian dari istana kekaisaran Yang menampung aula besar Di mana urusan negara dilakukan Itu terus digunakan sebagai pusat pemerintahan di beberapa kota di Jerman Di kekaisaran Romawi Suci, para pemilih independen yang kuat datang Untuk ditempatkan di istana-istana atau palaste Jadi jawabannya adalah yang A Terima kasih telah menonton!